Selamat siang, terima laksanam di dalam Dharma, namo samya, nadi budaya, namo budaya. Para kesempatan siang menjelam sore ini kita akan bersama-sama membawakan doa pembersihan rumah dari Bapak Desan bersama keluarga. Kita lakukan doa-doa apabila ada anak siri-anak siri yang buruk, yang tidak bersahabat, yang akan mengganggu ketentraman kenyamanan rumah tangga Bapak Desan sekeluarga dengan doa, dengan tinggungan kebaikan, dan juga niat baik kita semua mendukung pelaksanaan doa ini. Apa yang menjadi harapan Bapak Desan akan menjadi kenyataan rumah ini akan menjadi rumah yang tenang, nyaman untuk membangun kehidupan rumah tangga, dan apabila ada anak siri-anak siri yang buruk yang akan mengganggu ketentraman kenyamanan, dengan doa, dengan pengecikan tirta suci, semoga kekuatannya akan menjadi netral. Marilah dengan penuh keyakinan kepada Tuhan yang ma'asa, para Buddha dan para suci kita bawakan doa pembersihan atau flexing ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama menghormat di antar Buddha Dharma dan Sangga Dengan sukar setengah badan sebanyak tiga kali, hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka halaman empat, ujian air suci, halaman empat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati 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 Mohon Selamat menikmati 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 doa dan parita untuk pembersihan segala anak sir-anak sir yang buruk di tempat ini yang akan ditempati Bapak Desan sekeluarga dengan kekuatan berkah pelindungan sang yang adik buddha Tuhan yang maksa para buddha dan para suci dan juga timbunan kebaikan dari seluruh anggota keluarga semoga segala kemalangan kemalangan, karma-karma buruk tanda-tanda jelek berbagai penyakit, pengaruh jahat keselamatan ancaman bahaya ketakutan, kecemasan impian buruk yang tidak diharapkan oleh seluruh anggota keluarga Bapak Desan akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindungan dari buddha, dharma, dan sangga semoga segala malapetaka jauh menisi semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada marah bayangkan menimpa, semoga panjang usia setiap anggota keluarga di rumah ini sabi, sata, bawan, tusuki, tata semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera sadu, sadu, sadu terimalah salam di dalam dharma namo sang yang adik budaya namo budaya namo budaya saya ucapkan selamat kepada Bapak Desan sekelumarga yang akan menempat di rumah baru ini semoga rumah ini menjadi tempat yang ideal untuk membangun rumah tangga sudah menjadi kebiasaan di kalangan umat budaya untuk memulai usaha maupun menempati rumah baru kita membaca parita-parita karena memang parita-parita suci dari zaman sang budaya sampai generasi sahabat ini pun mempunyai nilai manfaat dan masih diyakini oleh umat budaya untuk mendapatkan manfaat dari pelantunan dari pembacaan parita-parita suci ini di ketatang dalam kehidupan sang budaya ada seseorang bhiku dalam kumpulan yang banyak ingin melakukan meditasi di satu tempat kemudian karena bhiku ini tidak permisi tidak ada komunikasi tidak permisi tidak ulon-luon di tempat itu akibatnya ketika para bhiku bermeditasi di tempat itu terganggu dengan suara-suara yang aneh yang membuat kenyamanan ketentraman dan membuat tidak bisa berkonsentrasi di tempat itu karena sudah putus asa berulang kali untuk meditasi gagal-gagal kemudian dia datang kepada sang budaya minta saran kepada sang budaya kemudian atas saran sang budaya para bhiku itu suruh kembali di tempat yang menjadikan tempat meditasi itu kemudian suruh membaca karaniamita suta memancarkan melas asih kasih sayang yang universal kepada semua makhluk itu yang berpengguni di situ yang atas yang bawah yang kanan yang kiri yang besar yang besar semua dipancarkan melas asih dan cinta kasih yang tadinya para makhluk itu mengganggu dengan pancaran melas asih niat baik dari para bhiku itu akhirnya tak berbalik membantu kondisi nyaman dan tenteran tempat meditasi yang ditempati para bhiku tersebut hal yang sama bapak ibu di tempat ini kita tidak tahu secara kasat mata ya tempat ini ditempati makhluk-makhluk baik yang kelihatan yang tidak kelihatan apabila sekiranya makhluk-makhluk itu akan mengganggu kenyamanan selanggota keluarga bapak desa semoga pemancaran dari parita suci dari pemerjikan air suci menjadi sejuk dan tenang tidak menimbulkan kemarahan-kemarahan di tempat ini yang akan mengganggu kenyamanan ketenteraan rumah tangga bapak desa semoga menjadi harapan keluarga bapak desa selesai pembacaan parita doa ini benar-benar segera menjadi kenyataan satu 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 mari kita berdiri kita menghormat di atas dudak darmadan saya untuk mengakhiri pembawaan dua amin hormat pertama hormat kedua hormat ketiga namo amin bapak